selamat malam saudara shalom sebelum kita membaringkan tubuh di pembaringan malam ini kita harus merenungkan satu kebenaran yang sangat menentukan apakah kita akan selamat atau tidak dan hal ini adalah perkara yang paling sulit untuk dilakukan salah satu yang paling sulit maksud saya yaitu tentang mengampuni saudara firman Tuhan mengajar soal pengampunan ini dalam suatu perumpamaan ada seorang hamba yang punya hutang yang tidak mungkin dilunaskan seumur hidup sekalipun kepada seorang raja sebagai akibatnya ia harus dijual anak istrinya termasuk dirinya dan bisa dihukum mati halangkah sedihnya hamba ini dan ketakutan lalu ia menyembah sang raja tolong baginda aku belum bisa bayar melihat hal itu sang raja jatuh hati jatuh hati kalau begitu hutangmu kuanggap lunas betapa bahagianya hamba ini dianggap lunas hutangnya sehingga istri dan anaknya tidak perlu dijual tetapi sayang hamba ini ketika pulang ia mendapati temannya yang juga hamba yang hutang kepadanya sangat kecil dibandingkan hutangnya kepada raja itu ibarat hutang kepada raja 6 triliun lalu tetangganya hanya hutang 1 juta tetapi ia cekik loh ini hamba yang jatuh begitu diampuni dengan nilai yang sangat tinggi sementara sesamanya punya hutang sama dia di cekiknya inilah hamba yang jahat yang pasti tidak selamat saudara sekalian jika kita menyadari nilai daripada sebuah pengampunan berapa hutang kita binasa tapi diselamatkan oleh Tuhan kalau kita mengerti hal ini maka kita akan dengan mudah mengampuni siapapun musuh kita sebab kita sudah diampuni kalau dinilai itu tidak ada nilainya sangat tinggi tidak bisa dibayar dengan apapun kalau kita mengerti perumpamaan ini maka kita akan lebih mudah mengampuni sesama karena kita pun diampuni selamat malam Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati